selamat pagi, siang, sore, malam hari ini aku mau coba masak cilok dari sisa bahan membuat masak udang bungkus atau udang selimut sawi kemarin jadi ini ada beberapa sisanya yang sengaja disisakan untuk membuat cilok hari ini ini ada udang yang sudah kita giling, kita campur dengan ayam giling kemudian juga ada wortel, kita coba campur wortel supaya ada sayurnya kemudian juga ada tepung tapioca tentunya tepung tapioca kemudian ada juga daun bawang kemudian ada telur, satu buah telur ada saus tiram kemudian ada merica kita pakai merica dan juga kaldu ayam boleh kaldu jamur atau kaldu ayam terserah kemudian kita pakai 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan nah kemudian juga ini ada garam ini bahan-bahan untuk membuat ciloknya kita akan coba mengaduk ciloknya dulu oke sekarang kita akan coba mengaduk bahan untuk membuat ciloknya kita ambil mangkuk dulu untuk tempat mengaduk kemudian kita masukkan semua sisa adonan udang kemarin sisa adonan udang dan bawang kemarin kita akan aduk ini mudah-mudahan enak ya karena udangnya cukup banyak udangnya kira-kira udang dan ayamnya kira-kira seperempat kemudian kita akan masukkan wortelnya dulu masukkan semua wortel ini agar yang tidak suka sayur jadi makan sayur kita akan masukkan wortel kemudian juga akan menambah rasa karena wortel ini manis semanis yang masak oke kita campur dulu kita aduk rata kemudian kita tambahkan kemudian tambahkan bawang putih ini bawang putih ya bawang putihnya kira-kira 3 siung atau 4 siung kalau bawang putihnya besar kita cukup 3 siung saja setelah itu kita beri ini ya ini saus tiram agar lebih enak ini kita aduk rata dulu kita tambahkan garam kita tambahkan garam kita ke dalam itu setukup ini saja kemudian telur kita pecahkan telur tepung biasanya memang terakhir karena mau dilihat apakah cukup ecek atau tidak setelah kita masukkan telur makanya aku suka masukkan tepung itu di tempat yang terakhir jadi kalau tepungnya kurang kita bisa tambah tepungnya ini sudah kita tambahkan oke sekarang kita tambahkan tepung tapioca ini tepung tapioca kira-kira 250 sampai 300 gram kita coba dulu dicoba dulu ya sedikit-sedikit kalau nanti memang sudah cukup adonannya kita tidak perlu tambah lagi ya jadi kita bisa perkirakan berapa kira-kira yang cukup untuk adonan untuk udang yang jumlahnya 250 sampai 300 gram tadi ya kalau membuat sudok ini tentu sampai dia bisa dipulung atau dibulat-bulatkan soal ukurannya berapa besarnya besar ke silok poin silok itu tergantung selera kita tambahkan masing-masing tentu ada yang punya kecil ada yang punya besar biasanya sih aku tambah dengan tepung terigu sedikit ya 1 atau 2 sendok kayak dia tidak terlampau banyak tidak terlampau kenyal juga ya memang kita perlu yang kenyal oke kalau kita tambahkan tepung terigu nanti sekitar 1 sampai 2 sendok oke kita akan simpan dulu ke lemari es tapi sebelumnya kita akan bungkus dulu dengan plastik red kita akan bungkus seperti ini dengan tas kini ya kayak dia lebih bersih kemudian juga di dalam lemari esnya tidak bercampur aromanya dengan aroma makanan yang lain jadi akan dibaik kalau kita bungkus atau kita tutup dengan plastik red ya oke seperti ini kita bungkus kita akan dapetan dulu masukkan dulu tempatnya oke sekarang kita akan lanjutkan untuk merebus ya ini cilok yang sudah kita bulat-bulatkan ya tadi sudah dibulat-bulatkan sekarang tinggal kita rebus aja sampai dia mengapung ukurannya terserah sesuai selera aja ya sudah dibulat-bulatkan tadi ya kita akan rebus air dulu oke kita buks airnya dulu untuk kita rebus kita coba kemudian kita coba menyerupai bakso ini bisa menyerupai bakso juga ini ini celoknya sekarang kita rebus dulu kita tunggu hingga airnya mendidih itu kita lihat kopinya sudah mulai mendidih airnya kita sudah bisa mulai masukkan kita coba masukkan siloknya kalau sudah mengakung baru sudah bisa kita angkat ya kita masukkan satu persatu dan masih tetap bulat ya untuknya ukurannya terserah ya sesuai selera aja kalau rasanya ingin ukuran yang besar silahkan buat besar seperti bakso atau mau ukurannya lebih kecil juga tidak masalah ya tapi kalau untuk di dua tentu buatlah ukuran yang sama yang sama besarnya oke ya kameranya agak miring-miring karena saya harus pegang dengan tangan satu sebetulnya tripodnya juga lagi dipakai untuk yang sedang belajar online jadi saya pakai kamera hp dia pegang satu endok satu jadi kita jelaskan dulu dia mengakung cukup lama kita rebus cukup lama supaya ayam dan udangnya benar-benar matang usahakan memang benar-benar buat ya ini tadi agak terburu-buru jadi tidak begitu mulus tapi tidak apa-apa ini untuk konsumsi kita sendiri jadi tidak apa-apa nanti rasanya untuk yang kita mau jual kita harus rapikan bentuknya kita harus bulatkan supaya juga enak terlihat sebenarnya sama kayak kita membuat bakso ya mungkin ini tadi aku pakai wortel supaya ada sayurnya jadi sekali makan sayur karena tidak susah makan sayur jadi dicampurkan wortel ke dalamnya oke sekali makan sayur yang saya wortel kita serut serut wortelnya tadi biar tidak terlalu terasa kita serut kita biarkan saja dulu sampai betul-betul matang isinya kita akan cukup lama dia mengapung cilap biasanya warnanya putih agak kerem kerem tidak merah seperti ini karena biasanya cilap tidak pakai wortel sementara yang aku masuk ini kita kasih wortel jadi sedikit berwarna merah berwarna merah jadinya karena ada campuran wortel di dalam adonannya jadi warnanya menjadi merah kita rasa enak ya karena wortel juga manis bunyam bumbunya juga kita sudah padukan oke nanti kita coba kita akan buat sausnya ya untuk makan cilap ini kalau di rumah sih makan pakai saus sambal aja sudah senang oke jadi sedikit merah ya karena kalau cilap putih mengurus ini sedikit merah karena kita campurkan tadi dengan wortel oke ini seperti yang sudah matang ini putih-putih itu udangnya karena udangnya tadi tidak aku giling hanya dicincang-cincang aja pakai pcsol ini sudah matang ini sudah bisa kita angkat karena sudah malam jadi mungkin besok lanjutin buat sausnya hari ini kita simpan dulu ini nanti kita akan simpan dulu di rumah dek dingin besok kita akan kukus atau kita rebus sebentar untuk menghangat kannya aja supaya tidak kita buku di buku ya kita akan angkat dulu oke oke sekarang kita akan membuat saus atau kuah untuk cilok ciloknya yang sudah kita selesaikan tadi nah bahannya itu adalah ini kacang tanah kira-kira seperempat yang sudah kita gongseng gongseng itu digoreng tanpa minyak atau minyaknya sedikit aja untuk segedar kan mematangkan aja kemudian ini ada 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah cabai ini aku pakai cenderawat cenderawat merah dan hijau kalau cabai ini tergantung selera masing-masing aja pedas tidaknya kemudian nanti kita berikan sedikit gula kemudian ada bumbu penyedap kalau suka kemudian garam tentunya nanti semuanya ini cacang tanah kemudian bawang putih, bawang merah dan cabai rawit akan kita ulek atau bisa juga di blender kemudian nanti setelah semuanya selesai di ulek ini kita akan tumiskan atau kita akan masak oke kita akan masak kuahnya atau saus untuk cilok yang sudah siap kita rebus tadi kita hidupkan kompornya dulu kemudian masukkan sedikit minyak kita akan menumis cabainya ya agar tidak terlalu pedas karena biasanya bagi yang tidak suka cabai cabai rawit itu bisa buat sakit perut kita tentu selesai dan kita akan menemukan cabai rawit dan kita akan mencabai air sekarang kita akan masukkan bumi kacangnya yang sudah kita blender tadi memblendernya boleh dicampur cabai dengan bumi kacangnya sekaligus boleh dicampur atau satu-satu juga boleh langsung kita akan tambahkan air biarnya tidak terlalu banyak kita akan masukkan gula kira-kira 2 sendok makan atau kalau tidak suka manis boleh 1 sendok makan saja 1,5 sendok kita aduk kemudian kita akan tambahkan sedikit bumbu penyedap kita akan banyak-banyak sedikit saja kaldu kemudian garam 1 sendok 1 sendok teh kalau kurang pedas boleh ditambahkan merica atau kalau mau menambahkan cabai cabai silakan kita sedikit dulu oke sudah siap kita matikan kompornya tidak terlalu lama-lama masaknya jadi tadi untuk menambah air gunakan air yang sudah kita masak oke sekarang kita matikan kompor dulu nanti kita akan berikan sedikit air jeruk jeruk casturi atau jeruk nipis boleh supaya dia aromanya lebih segar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton